saya mengalami sesuatu yang berbeda dari produksi biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya selesai syuting film punya adik bernama Gugun dan Ningsi Ningsi ini punya suami namanya Ujang saya berperan sebagai Ujang adik iparnya dari Kang Didin yang dimainkan diperankan oleh Kang Diki Chandra kesan-kesan ya kamu jadi apa di sini jadi ranti anaknya siapa Hai anaknya Nengsi dan Asia Om ini gugulnya wawakbar nama orang Tegubu di dalam ini saya menjadi orang yang sangat pemberani yang kalau ada setan pasti lakinya hidup hanya HCL semisipte vanil Valencia Ainaun berperan sebagai Erlin disini Erlin adalah suami dari Gugun jadi tolong jangan digoda-godain karena ini sudah punya suami istri saya mah disini cantik makanya yang lain pada nyicil cuman ya namanya juga orang yang tulus ikhlas sejak sana rupawan juga dermawan ya saya mah asas kepercayaan kesan-pesannya kesannya sangat asyik karena kita syuting di hutan jadi disini banyak sekali hewan-hewan yang tentunya menjadi pembelajaran saya untuk bisa tahu cara menangani hewan-hewan tersebut Halo saya Amir Adonara di film mayat ini saya berperan sebagai Freddy kesan saya di film ini ya tentunya rasa syukur yang besar karena saya bisa ikut mengambil bagian dalam film dan disini juga ada warga-warga yang lain salah satunya kosora dan sumi yang punya angkat namanya imas imas ini sangat dekat dengan saya semenjak didim ditinggal toki istrinya meninggal jadi imas itu sudah seperti anak kita sendiri terima kasih terima kasih terima kasih jangan pernah berkecil hati bila kau baru memiliki apa yang kau inginkan apa yang kau harapkan kejarlah semua citamu gunakan kau sehatmu semua akan terjadi karena tak ada yang tak mungkin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tersesatnya itu asik asik banget karena dapat ilmu baru disini dan sangat bersyukur Tuhan yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya kesempatan untuk bergabung di lingkaran ini saya sangat bersyukur dan sangat berbahagia karena mendapatkan banyak ilmu disini banyak teman dan banyak relasi baru yang pesannya adalah kejarlah mimpimu setinggi-tingginya jangan takut jatuh karena ketika jatuh akan ada awan yang akan melindungimu terima kasih selamat menikmati kesan-kesan ini adalah film horor pertama yang saya mainkan dan terserang tidak mudah buat saya tapi enjoy alhamdulillah dengan kerjasama teman-teman semuanya di tapangan dan beberapa dialog saya suka seperti bahwa tidak ada awal pertayanan dalam Islam atau seperti diologi AI yang mudah-mudahan tidak di take out yaitu bahwa kalau setan itu bisa membunuh maka akan maka setengah dari bumi ini maka lebih lebih akan menjadi tempat pemakuan umum jadi tidak ada alasan untuk kita takut tapi pada kenyataannya pasti takut cuma kita harus tetap tegar bahwa Allah terima kasih bersama orang-orang yang beriman jadi selain menonton-tonton drama dan sebuah drama horor ada horor yang juga tapi ada value ada nilai-nilai, ada nilai dari pendidikan untuk pemirsa semuanya dijamin seru jangan lupa nonton sementara di dunia mait mungkin akan ada perubahan nanti Halo nama aku Alda Agustin aku disini berperan sebagai Nyai Lawang atau Nyai Danawati kesannya disini sangat tantangannya besar ya karena aku disini berperan sebagai Ratu Ringin Lawang yang beratus-ratus tahun lamanya dan disini aku berlogat Sunda Bunggun Sansekerta Sunda pokoknya ini sangat luar biasa jauh penutupan semua pemain di film ini luar biasa saya suka dan terutama Tenggur itu karena Tenggur itu biasanya jadi contoh saya belum pernah ketemu dia selalu jadi contoh buat anak-anak dinding saya binaan saya di sini bahwa kalau acting harus pakai hati contohnya saya lihat orang ini saya gak pernah kenal dia tapi suatu saat saya ketemu dia dan akhirnya saya ketemu dia jadi saya ingin memberikan ujangan kepada anak-anak dinding saya agar ketika berkomedi ketika beracting drama ataupun apapun juga gunakan hati supaya yang keluar betul-betul sebuah karya yang tidak hanya sekedar menghapal atau pancar dialog tapi juga memahami apa yang di dialogkan kali pertama saya mengalami sesuatu yang berbeda dari produksi biasanya ternyata disini judul sangat mempengaruhi judulnya kan main jadi banyak mati semuanya cerboh mati skedulnya mati tapi syukurnya produsernya para pemainnya asik-asik semua dan saya gak ngerti kalau seandainya pemiliki gak ada ini disebabkan yang awalnya main bisa jadi arwah agak bisa ngapa-ngapain bersyukurlah produksi ini bisa berjalan dengan semestinya dan sekarang kita berusaha untuk happy karena yang paling penting adalah kita tetap bisa sinergi gitu untuk kenapa asik oke eh tapi kalau bisa ya untuk satu hal itu ini kan segini yang penting jangan turun ke bawah aja kalau turun ke bawah huuuu 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 kau yang berjanji kau yang mengingkari ku tak kan rupakan kan rupakan itu sampai mati kau rupa cinta menjang dibenci yang mungkin kan terbawa sampai aku mati huuuu 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 ku huuuu huuuu huuuuuu huuuu huuuu suka ceria ku tak kagum lu hanya dengan janji janjimu ku takkan lupakan rasa sakit ya kau tanam ini dan saatnya nanti kau kan rasakan sakit ini terima kasih terima kasih selamat menikmati kagum lu hanya dengan janji janjimu ku takkan lupakan rasa sakit ya kau tanam ini dan saatnya nanti kau kan rasakan sakit ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih